assalamualaikum kapal ripa kuliner mau masak sayur kangkung yang warnanya hijau cantik yang mau tahu bagaimana cara saya mengolahnya simak terus videonya sampai selesai saya sudah siapkan kangkung yang sudah saya bersihkan dari daun-daun yang kurang bagus dan kemudian batangnya ini akan kita potong ini kita potong seperti ini dan kemudian kita tekan-tekan supaya nanti batangnya ini cepat matang atau cepat empuk dan kemudian kita lanjut potong-potong kangkungnya kita lakukan sampai selesai setelah selesai kita potong setelah kangkungnya dipotong kemudian akan saya rendam dengan larutan soda dan garam disini air sudah saya siapkan saya tambahkan sedikit soda kue dan kemudian saya juga tambahkan sedikit garam kemudian kangkung yang sudah kita potong akan kita rendam dengan larutan garam dan soda kue tujuannya supaya serangga dan cacing yang terperangkap di kangkung itu akan mati jadi kangkungnya ini kita tekan-tekan seperti ini supaya semuanya terkena air garam dan larutan soda kue ya teman-teman dan ini akan kita rendam kangkungnya ini selama 5 menit sampai 10 menit dan untuk bumbu-bumbunya sangat simpel sekali disini saya pakai cabai merah keriting sekitar 3 buah ini kita iris-iris serong seperti ini buat teman-teman yang baru menemukan channel ku silahkan di subscribe jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channel ku kaparipa kuliner terima kasih dan kita iris sampai semuanya selesai setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu dan selanjutnya saya mau cincang atau cacah bawang putih disini saya pakai bawang putih itu sekitar 5 siung sebelum kita cacah kita geprek terlebih dahulu ini kita lakukan sampai semuanya selesai jadi bawang putih itu kita cacah-cacah seperti ini kalau teman-teman mau diiris juga boleh ini kita lakukan sampai selesai setelah selesai kemudian kita mau sisihkan terlebih dahulu selanjutnya saya tambahkan kaldu blok nanti ini kita pakai separohnya saja ya kemudian saya juga tambahkan udang rebon secukupnya setelah minyaknya panas kemudian saya mau tumis terlebih dahulu bawang putih jadi kita tumis sampai kekuning-kuningan dan mengeluarkan aroma wangi kemudian kita masukkan udang rebon yang sebelumnya sudah kita cuci terlebih dahulu kita tunggu sampai udang rebonnya matang baru kemudian kita masukkan cabai merah setelah cabai merahnya layu kita tambahkan sedikit air kita tunggu sampai kuahnya mendidih baru kita masukkan sayurannya dan selanjutnya saya mau tambahkan sedikit garam kemudian sebagai penyimbang rasa saya tambahkan 1 sendok teh gula kemudian saya tambahkan kaldu blok separoh atau setengah bungkus dan jangan lupa diaduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata setelah mendidih kemudian kita masukkan kangkung supaya warna kangkungnya itu tetap hijau dan cantik sebelumnya sudah kita rendam dengan larutan soda kue dan garam jadi itu triknya supaya warna kangkungnya tetap hijau dan cantik jadi kita rendam terlebih dahulu kangkungnya ini dengan larutan soda kue dan garam sekalian untuk mematikan binatang-binatang atau serangga serta cacing yang ada di dalam kangkung jadi itu tips supaya warna kangkungnya ini tetap hijau dan cantik jadi kita rendam dengan garam dan larutan soda kue dan jangan lupa diaduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata dan buat teman-teman yang suka dengan resep kue ini silahkan dicoba ini kangkungnya itu sangat istimewa ya teman-teman kebetulan saya juga sering bikin seperti ini jadi resep ini sudah sering saya bikin setelah matang kemudian kita angkat dan kita tempatkan di piring dan jangan lupa tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channel KUKA PARIPA KULINER dan buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai selesai saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati